Halo teman-teman, ini masak kerang kupas ini teman-teman, ini rasanya enak banget, cocok untuk sarapan dan ini bikin boros nasi, tonton terus videonya bagaimana cara Lek Dengah membuatnya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya di channel Lek Dengah Oke teman-teman, di video kali ini saya akan masak kerang kupas teman-teman, dan ini yang sudah saya siapkan bahan-bahannya antara lain, ini ada 1.4 atau 250 gram kerang kupas yang sudah saya cuci bersih, dan ini sudah matang ya teman-teman Dan bumbunya yang sudah saya siapkan, ini ada cabai hijau, cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, dan 1 buah tomat Ada ini penyedap rasa, garam, gula pasir, dan gecap manis Oke tonton terus teman-teman, videonya sampai selesai ya Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, biar tidak ketinggalan video lipingnya selanjutnya Oke teman-teman, ini bumbu-bumbunya ini akan saya iris tipis-tipis ya teman-teman, saya iris serong-serong semuanya Terima kasih telah menonton Diiri serang-serong atau menurut selera ya teman-teman Oke ini akan saya tumis ya teman-teman, bumbunya ini Ini saya pakai sedikit minyak goreng Tunggu sebentar, biar panas dulu Semoga ramai lagi, saya dulukan bawang merah sama bawang putihnya Ini saya tumis sampai matang dulu Sampai kalung arah sama harum Ini sedikit mulai harum Sampai kalung arah sama bawang putihnya 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 Kita tambahkan kecap manisnya Ini sudah Racaah angkat tambahkan Tematnya Okay, kita cek rasa ini sudah pas barangnya makanya sudah enak kita tentu sebentar ini sudah matang saya matikan apinya dan saya pindah ke piring siap untuk disajikan oke teman-teman selamat menikmati video saya hari ini jangan lupa tekan tombol subscribe like dan komen demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye